Halo Sobat Daiden, ketemu lagi dengan aku Severy di channel Digital Niagamas. Nah di video kali ini aku mau mereview produk mesin las yang terkenal gahar dan juga heavy duty di kalangan welder atau tukang las nih, yaitu mesin las Daiden MMA 220HD. Nah di video kali ini aku mau kupas tuntas secara detail mengenai mesin las ini mulai dari kelengkapan, spesifikasi, fitur, dan lain-lain. Nah pertama aku mau jelasin dulu ke kalian nih, kelengkapan apa aja sih yang akan kalian dapet kalau kalian beli mesin las ini. Yang pertama kalian akan dapet electrode holder dengan panjang 1,6 meter, kemudian ground clamp dengan panjang 1,4 meter, kemudian kedok las, sikat las, manual book, kartu garansi, nah untuk garansi mesin las Daiden adalah 18 bulan, dan yang terakhir unit mesin las Daiden MMA 220HD. Selanjutnya untuk spesifikasi dari mesin las Daiden MMA 220HD yaitu, input voltase 220V 50Hz, kapasitas ampere 10 ampere sampai dengan 200 ampere, duty cycle 60% 200 ampere, dan 100% 180 ampere, kapasitas 8,5 kVA kV ampere, kapasitas penggunaan elektroda 1,6 mm sampai dengan 5 mm. Oke, mesin las Daiden MMA 220HD ini sudah dilengkapi dengan display ampere yang sudah digital, sehingga lebih fresh jika dibandingkan dengan mesin las yang versi lama, kemudian switch on off-nya juga sudah menggunakan MCB, dan yang paling penting nih, komponen mesinnya ini sudah menggunakan IGBT. Mesin las Daiden MMA 220HD ini sudah dilengkapi dengan 2 kipas dan 5 heatsink, sehingga sangat direkomendasikan untuk pekerjaan berat dan heavy duty tentunya. Oke guys, semua udah aku jelasin ya, mulai dari kelengkapan, spesifikasi, sampai fitur dari mesin las Daiden new MMA 220HD ini. Nah, tanpa basa-basi, langsung kita review yuk! Oke guys, untuk pengujian yang pertama, kita akan cek maksimal ampere dari mesin las Daiden MMA 220HD, apakah real di 200 ampere atau tidak? Untuk pengecekan ampere, di sini kita menggunakan digital claim meter. Langsung aja kita mulai pengelasannya ya guys. Dan hasilnya, kalian bisa lihat untuk real ampere-nya ada di 199 ampere. So, Daiden MMA 220HD ini sudah terbukti ya guys, untuk keluaran ampere-nya benar-benar sesuai dengan spesifikasi. Selanjutnya, kita lanjut lagi untuk pengujian kedua. Di sini kita akan melakukan pengelasan plat besi 8 mm, menggunakan elektroda jenis 6013 ukuran 5 mm. Untuk starting pengelasannya sangat mudah ya guys, lalu untuk api las yang dihasilkan juga besar dan stabil sekali. selamat menikmati. Oke, untuk proses pengelasan sudah selesai Dan langsung aja kita bersihkan teraklasnya Inilah hasil pengelasan menggunakan elektroda 5 mm Terlihat matang dan bagus ya guys Untuk pengujian yang ketiga, kita akan mengelas elektroda jenis LB52 Untuk pengelasan elektroda LB52, startingnya juga sangat mudah nih guys Api las yang dihasilkan pun juga masih sangat stabil ya Dan pastinya tidak putus-putus Untuk pengelasan sudah selesai ya Dan langsung aja kita bersihkan nih guys Dan inilah hasil pengelasan menggunakan elektroda LB52 ukuran 4 mm Mantap kan hasilnya? Kita masuk kembali ke pengujian yang keempat Di sini kita akan mengelas elektroda jenis LB52U ukuran 4 mm Untuk api las yang dihasilkan juga masih tetap besar dan juga stabil ya Walaupun menggunakan elektroda LB52U Oke untuk pengelasannya sudah selesai Langsung saja kita bersihkan teraknya Oke inilah hasil pengelasan menggunakan elektroda LB52U Hasilnya rapi dan matang ya Selanjutnya untuk pengujian yang kelima Kita akan melakukan pengelasan dengan menggunakan sumber listrik jenset Apakah performanya masih tetap oke? Kita saksikan sama-sama ya guys Oke kalian lihat untuk startingnya masih cukup mudah Dan api lasnya juga tidak putus-putus Dan inilah hasil pengelasan dengan menggunakan setelah Dan jenset guys Sangat perfect ya Lanjut lagi ke pengujian yang keenam Kita akan melakukan pengelasan mode TIG manual ya Jadi kalian mesti siapkan TIG torch manualnya nih Untuk media yang akan kita las adalah plat besi ketebalan 8mm Langsung aja kita mulai ya guys Untuk api lasnya cukup besar ya Otomatis ini mempermudah penggunaan dalam proses pengelasan TIG Proses pengelasan sudah selesai Dan inilah hasilnya Keren dan mantap kan guys Oke untuk pengujian yang terakhir Kita akan cek fitur safety dari mesin ini Yaitu short circuit Untuk fiturnya berfungsi dengan baik ya Ketika elektroda menempel ke media Kode error pun langsung muncul Dan lampu indikator langsung menyala Nah gimana guys setelah melihat semua pengujian yang dilakukan Apakah kalian masih ragu dengan kualitas dari mesin las Dayton MMA 220HD terbaru ini? Kalau menurut aku sih mesin las ini worth it banget untuk dimiliki Karena performanya yang tangguh Fiturnya yang lengkap Kemudian harga yang terjangkau Menjadikan mesin las ini adalah pilihan terbaik Untuk kalian yang sedang mencari mesin las berkualitas tentunya Nah untuk kalian yang sedang mencari mesin las Dan ingin membeli mesin ini Kalian bisa langsung datangi dealer resmi terdekat di kota kalian Atau kalian juga bisa langsung kunjungi marketplace kesayangan kalian Mungkin segitu dulu video kali ini Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe Jika ada pertanyaan Boleh langsung whatsapp ke nomor di bawah ini Akhir kata saya Severy pamit Nantikan video selanjutnya Bye